Kami mengambil inisiatif untuk mendampingi teman-teman LGBT, kami menemukan ungkapan lain untuk menyebut LGBT. Apakah hanya umat berkebutuhan khusus dalam arti disabilitas fisik dan disabilitas intelektual? Bagaimana dengan teman-teman disabilitas sosial? Apakah juga diperhatikan? Sekarang kita punya wawasan yang lebih luas. Kalau rumput tetangga kan lebih hijau. Tergantung musimnya, dan tergantung sintetis apa enggak. Mungkin lebih hijau karena sintetis, plastik ya. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar Anda? Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, kita jumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu. Tapi, untuk kali ini, kita setting di gedung GKPKAC secara offline ya, on-site. Begitu, Dre ya. Dan kita akan muncul, kita akan tayang setiap Senin, Minggu ke-2, dan ke-4. Semoga obrolan kita ini membawa sukacita dan wafat untuk semuanya. Begitu, Dre. Apa yang perlu ditambahkan? Dan saya akan menambahkan, acara obrolan ibu-ibu ini enggak terbatas loh. Hanya untuk ibu-ibu, boleh buat bapak-bapak, mas-mas, adek-adek, semua kalangan. Boleh mendengarkan, menikmati, dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Baik, sahabat, pada edisi hari ini, pada edisi perdana, kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Romo Karolus Putranto. Halo! Romo Karolus Putranto punya nama keren, Romo Uud. Sahabat, dalam tema pada hari ini, kita akan membicarakan mengenai LGBT. Aduh, itu banyak orang yang agak takut ya, Romo, dengar perkataan itu ya. Romo, silakan, Romo, menyapa para teman-teman. Baik, terima kasih, Audrey. Terima kasih, Fanny. Dan juga para sahabat obrolan ibu-ibu, dimanapun berada, baik yang lagi dalam perjalanan, di rumah, di waktu senggang, mungkin juga yang di luar Indonesia bisa menyemak kita. Nah, ini, maka terima kasih untuk kesempatannya. Semoga sahabat obrolan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Amin, Romo ya. Ah, sahabat, tentu kita harus mengenal dulu nih sosok Romo Uud ini ya. Saya akan bacakan sedikit summary tentang kurikulum VT-nya. Romo Uud yang bernama lengkap Karolus Putranto Trihidayat Projo, yaitu Imam K.A.J. yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Mei, 48 tahun yang lalu ya. Nah, riway studinya gimana nih? Mulai tahun 1991, 1996 sampai 2000, Romo studi filsafat di STF Driyarka, Jakarta. Dan tahun 2001 sampai 2004, studi teologi di Universitas Kepausan Urbaniana, Roma. 2004 sampai 2007, studi master teologi again, misi di Universitas Kepausan Urbaniana, Roma lagi. Tahun 2010 sampai 2016, studi magister teologi fundamental di Institut Katolik Paris, Perancis. Riwayat tugasnya, mulai dari tahun 2007 sampai 2009, menjadi pastor rekan di gereja Pantai Indah Kapuk, Paroki Regina Seli. Nah, mulai 2016, setelah selesai dengan master teologi yang kedua ya, Romo. Sampai sekarang menjadi dosen teologi di STF Driyarkara. Dan saat ini Romo menjadi pamong seminari tinggi Santo Yohanes Paulus II K.A.J. 2021 sampai sekarang menjadi ketua komisi kateketik K.A.J. Nah, terus Romo Uwud ini juga menjadi pendamping untuk saudara-saudari kita yang LGBT ya, Romo ya. Demikian sahabat sedikit summary dari Romo Uwud. Yuk, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Ah, tentang yang sudah kita siapkan tentunya ya, tentang LGBT. Pasti banyak yang penasaran ya, Romo. Mungkin Romo bisa jelaskan ya, Romo. Apa sih yang dimaksud dengan LGBT itu, Romo? Iya, LGBT. Baik. Saya punya teman, sama-sama pendamping begitu ya, pendampingan di komunitas ini juga. Ketika kami mengambil inisiatif untuk mendampingi teman-teman LGBT, kami menemukan ungkapan lain untuk menyebut LGBT ya. LGBT umumnya itu disebut sebagai LGBT, lesbi, gay, LGBT, bainer, lalu trans, dan care, atau questioning. Tapi kami memberi makna lain untuk LGBT. LGBT itu lu gue butuh Tuhan. Oh, oke. Lu gue butuh Tuhan LGBT. Karena apa? Karena kami memandang entah saya stride istilahnya, lurus, ataupun memakai istilah yang agak, untuk teman-teman LGBT tidak begitu pas, yaitu homo. Itu entah saya stride, entah saya homo, entah saya stride, entah saya LGBT, kita semua butuh Tuhan. Iya, iya. Maka LGBT kami maknai lu gue butuh Tuhan. Luar biasa tapi. Iya. Lalu ketika kami sudah berkomunitas sambil 2 tahun, jalan 3 tahun, LGBT sekarang kami maknai secara baru lagi, LGBT itu berarti la LG. Saya agak lupa nih ya sekarang ya. Life get better together. LGBT ya. Life get better together. Maka dalam komunitas tidak hanya teman-teman LGBT yang kami dampingi, yang menemukan, apa namanya, kualitas hidup yang lebih baik, kami sebagai pendamping pun kerap kali terinspirasi dari perjuangan hidup mereka. Nah ini, ini yang kami perjuangkan, itu kami dampingi. Mungkin secara ringkas bisa saya jelaskan sedikit saja terkait dengan istilah ya. Memang istilah yang paling tua untuk menyebut teman-teman dengan kecenderungan ini, yaitu, itu homoseksual ya. Itu baru muncul di abad ke-19 di Inggris, dan punya konotasi pejoratif. Punya konotasi yang tidak begitu baik. Karena dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Lalu nanti di tahun 70-an, baru kemudian istilah homoseksual tidak lagi punya konotasi yang pejoratif, tapi homoseksual sekarang diterima bukan sebagai penyimpangan, tapi sebagai salah satu orientasi seksual. Di periode yang sama, tahun 70-an, homoseksualitas dihapus dari perilaku penyimpangan psikologis dalam manual buku-buku psikolog di negara-negara maju. Nah itu, maka ada evolusi pemaknaan dari istilah homoseksualitas. Teman-teman sendiri, teman-teman homoseksual sendiri menemukan istilah mereka. Kalau istilah homoseksual itu dari orang luar, orang dalam menggunakan istilah gay. Sejak tahun 60-an, mereka lebih menggunakan gay. Lalu kemudian tahun yang sama, periode yang sama, muncul istilah lesbi, dan seterusnya. Maka, kalau kita lebih skering sekarang mendengar LGBT, itu adalah nama yang mereka ciptakan. Mereka buat untuk mereka. Sementara istilah homo, itu yang disebut oleh orang di luar komunitas mereka. Nah sekarang kita kurang lebih sudah tahu perbedaannya. Begitu yang bisa kita jelaskan, kami jelaskan, terkait dengan LGBT, homoseksual, bedanya di mana. Makasih, Romo. Sudah kurang lebih, hampir tiga tahun ya, Romo. Hampir tiga tahun, ya. Kalau Romo ini sebagai Romo pendamping, istilahnya. Ini kita dibatesin nggak mau untuk umat katolik saja atau umum? Wah, itu dia. Itu dalam perjalanan memang ada tarik ulur seperti itu. Mungkin sedikit sejarahnya, pendampingan ini lahir ketika kosku penagung Jakarta itu punya arah dasar penghormatan matabat manusia. Lalu ketika kita sosialisasi, bagaimana matabat khususnya umat berkebutuhan khusus itu juga menjadi opsi, menjadi salah satu prioritas. Ada satu teman pemelhati umat berkebutuhan khusus bertanya, apakah hanya umat berkebutuhan khusus dalam arti disabilitas fisik dan disabilitas intelektual? Bagaimana dengan teman-teman disabilitas sosial? Apakah juga diperhatikan? Yang masuk dalam disabilitas fisik itu kan yang apa namanya, yang tidak bisa bergerak, terus juga motoriknya, lalu juga panca inderanya mengalami keterbatasan, yang disabilitas intelektual itu yang autis, yang sosial ini siapa? Yang sosial ini adalah mereka yang tidak bisa ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang baru keluar dari penjara, mereka ex-tahanan, termasuk teman-teman LGBT, ini kan mereka mengalami hambatan untuk berinteraksi secara sosial. Maka mereka masuk dalam golongan disabilitas sosial. Apakah ini diperhatikan juga? Kami mengatakan, oke kami akan perhatikan. Nah, ketika sudah tercipta komunitas, muncul pertanyaan, ini kan masalah kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu lintas agama, lintas budaya. Maka pada mulanya tercipta komunitas yang lintas agama, lintas budaya. Tapi pelan-pelan yang katolik juga butuh pendampingan khusus. Karena mereka memang khusus. Orang katolik, LGBT katolik. Maka tercipta klaster kecil, yang kemudian kami sebut dengan nama sahabat Yesus. Inilah klaster kecil LGBT katolik yang secara intens kami dampingi. Tidak hanya saya, sebagai Romo ada dua Romo lainnya. Romo Wenan dan Romo Hari Yudanto. Kami bertiga dan satu awam, Mas Andri, dari Komisi Kata Ketik, yang melakukan pendampingan ini. Begitu sejarahnya. Luar biasa ya Romo ya, malah lintas agama semua untuk umum gitu ya. Malah dari situ oke diambil bagian kecil. Yang katolik yang khusus ya. Karena ada tambahan untuk ajaran-ajaran katolika. Ada tambahan untuk ajaran gereja, sakramen-sakramen gitu. Tapi tetap kontak dan koneksi dengan teman-teman yang di luar katolik juga tetap ada. Kalau ada informasi apa-apa, kami masih sering bertukar info, bertukar juga inspirasi. Dan kalau ada acara yang memang bisa diikuti oleh mereka juga, yang non-katolik, ya juga kami libatkan mereka. Bergabung. Iya, bergabung. Karena seperti disabilitas ya, itu kan juga lintas. Batas agama-budaya. Demikian juga dengan pendampingan teman-teman LGBT ini juga lintas budaya, lintas agama. Jadi di-publish ya Romo ya. Nah. Bisa menghubungi Romo gitu. Kan mungkin aja ada di luar, ada teman-teman kita yang... Butuh. Butuh ya karena gak tahu tempatnya. Betul. Orientasi yang berbeda gitu. Jadi kalau di-publish kan jadi mereka bisa tahu. Iya, ini terus terang tahun pertama dan pertengahan tahun kedua itu memang belum kami publish. Tapi seiring perjalanan waktu, teman-teman yang sudah bergabung itu mulai menyadari bahwa tidak bisa orang berjuang sendirian. Mereka sendiri mengalami itu. Romo, terima kasih komunitasnya. Kami merasa misalnya ya, kita kan rutin sebulan sekali. Kami hampir selama satu bulan itu pakai topeng, bersembunyi. Tapi dalam komunitas ini kita jadi apa adanya? Bebas. Dan itu sebuah kelegaan. Bagaimana pengalaman ini juga bisa diterima, dijalani oleh banyak teman-teman kami yang belum mengenal. Jadi memang jadi publish-nya itu lebih person to person. Oke. Tidak akan memperlambis dengan propaganda, dengan iklan, tidak. Baca di bawah ini. Baca di bawah ini. Dan menghubungi nama-nama ini. Karena ada satu pengalaman menarik, ada satu orang tua yang bilang, aduh Romo kok saya tahunya terlambat. anak saya juga punya kecenderungan ini. tapi sayangnya kami, saya baru tahu ada seperti ini. Dan anaknya sekarang sudah ada di luar negeri. Karena merasa tidak menemukan, apa namanya, tempat di sini. Sayang saya tahunya terlambat. Nah itu, lihat bagaimana rupanya memang perlu diketahui juga. khususnya oleh keluarga dan pribadi yang bersangkutan. Ya, kami tidak menawarkan bantuan instan, tapi paling tidak berkomunitas ya. Saling menguatkan, saling meneguh, saling tukar cerita dalam situasi yang khas, teman-teman, apa adanya, tanpa disembunyikan, tanpa ketakutan. Itu memang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya, betul. Romo, kalau begitu berarti, kan kadang-kadang ada orang yang, apa ya, dalam ternyata seperti demo gitu ya, bilang, oh gereja menerima LGBT, betul nggak sih? Oke. Ya. Nah, ini kita masuk, berarti lebih spesifik lagi, lebih ke ajaran ya. Ya, ajaran gereja itu memang tegas. Tapi yang penting diketahui, ajaran gereja punya sisi doktrinal dan sisi pastoral. Sisi doktrinal itu dikaitkan dengan ajaran yang diterima turun-temurun dari Tuhan ke para rasul sampai ke kita. Dan dalam dimensi doktrinal ini jelas bahwa perilaku homoseksual itu tidak dibenarkan. Ingat perilakunya. Dan perilaku yang dimaksud adalah relasi intim yang dikaitkan dengan ungkapan ekspresi seksualitas seperti suami istri. Itu jelas, tegas ya. Tetapi ingat, dalam ajaran ini dimensi doktrinal ini perlu dibedakan satu, ajaran terkait perilaku yang diungkapkan melalui hubungan seksual. Dua, kecenderungan kecenderungan homoseksual atau orientasi seksual tadi. Jadi perilakunya, kecenderungannya, dan pribadinya. Dalam dimensi doktrinal itu perlu dibedakan tiga hal ini. Perilaku atau ungkapannya, lalu juga kecenderungannya, dan pribadinya. Terkait dengan perilakunya. Tentu tidak dibenarkan perilaku homoseksual. Artinya ungkapan layaknya suami istri itu tidak dibenarkan. Mengapa? Karena itu dilakukan pasti di luar pernikahan. Padahal yang namanya lembaga pernikahan itu kan setua kemanusiaan. Artinya ini lembaga yang menjaga supaya kemanusiaan ini juga bisa berkembang. Maka perlu kita ingat gereja kalaupun menghukum perilaku homoseksual itu dalam konteks menjaga martabat lembaga perkawinan. Menjaga tugas yang diberikan Tuhan kepada keluarga untuk melahirkan membesarkan manusia yang baru. Maka tidak pada ansih perilakunya tapi perilaku dikaitkan dengan lembaga keluarganya itu loh. Itu yang perlu ditegaskan. Dan saya yakin dalam gereja katolik tidak pernah akan dibenarkan keluarga pernikahan sejenis. Tidak akan pernah. Ini hambatan untuk teman-teman. Maka kalau tidak ada pintu tidak ada ruang gerak untuk perilaku yang dibenarkan maka kita masuk ke kecenderungannya. Pertanyaannya kemudian Romo kalau perilakunya tidak dibenarkan tapi perilaku mencintai yang tidak tidak disertai dengan ungkapan seksualitas bagaimana Romo? Nah kita masuk yang kedua kecenderungannya sekarang. Kecenderungannya dikutuk apa tidak? Sejauh kecenderungan itu mendorong orang untuk mengungkapkan relasi seksual itu pasti tidak dibenarkan. Tetapi kalau kecenderungannya ini terungkap dalam ungkapan lain perhatian kasih yang bisa meningkatkan kualitas hidup itu pasti tidak dikutuk. Karena ingat ajaran gereja yang paling tinggi yang menjadi induk segala ajaran adalah ajaran kasih. Nah itu maka kecenderungannya kalau diarahkan pada relasi seksual yang sempit itu memang tidak benar. Tapi ketika kecenderungan diungkapkan untuk kasih perhatian pada yang kecil saling menguatkan itu pasti diterima juga. Dan yang ketiga pribadinya pribadi itu yang paling penting entah perilaku entah kecenderungan pribadi yang menjadi fokus utama maka kita kemudian tidak berhenti pada doktrinal tapi pada pribadi bagaimana pribadi-pribadinya didampingi nah itulah masuk ke tahap pastoralnya nah kerapkali gereja dipandang entah hanya doktrinalnya entah hanya pastoralnya padahal dua-duanya harus saling melengkapi ketika gereja dipandang menerima LGBT pasti tidak melihat doktrinnya ketika gereja dipandang menolak LGBT tidak melihat pastoralnya yang sangat menekankan pendekatan pribadi maka perlu dua-duanya maka pandangan-pandangan demo-demo itu mestinya tidak ada kalau kita memahami ajaran gereja dengan utuh dan dengan lengkap itu harus paham dulu iya paham dulu jangan bereaksi dulu dan semoga pertemuan ini ya obrolan ibu-ibu ini bisa membantu menjadi jembatan membentuk mindset ini masuk ajalan gereja maka orang katolik dalam tanda kutip wajib tahu masuk ajalan gereja akan kita lihat nanti dalam pembicaraan ini memang ada ajarannya jadi kita memang mesti merubah ya mindset kita memandang nah ini ini mau lihatnya dari sisi apa gitu ya pertanyaan berikutnya disiapin begitu tapi sudah terjawab ternyata ya Romo ya iya nah maka betul mindsetnya harus berubah sekarang ketika ada mendengar langsung LGBT langsung perilaku langsung kecenderungan langsung pribadi tiga poin langsung muncul nih ketika kecenderungan LGBT diungkapkan dalam bentuk relasi seksual yang sempit nah itu tentu no dan sebenarnya kan tidak hanya teman-teman LGBT bahkan orang yang sudah berkeluarga pun ya kan itu juga harus melihat rambu-rambu misalnya sudah berkeluarga tapi melakukan hubungan suami istri yang bukan dengan pasangannya itu pun kita tidak bisa nerima kan maka sebenarnya ungkapan seksual baik untuk teman-teman LGBT maupun yang striped yang tidak LGBT sebenarnya sama artinya ketika itu dilakukan di luar relasi suami istri lembaga pernikahan keluarga itu sama-sama enggak dibenarkan maka sekarang kita punya lawasan yang lebih luas kalau rumput tetangga kan lebih hijau tergantung musimnya dan tergantung sintetis apa enggak mungkin lebih hijau karena sintetis plastik ya tapi ya tergantung juga matanya rusak jangan-jangan dihipnotis begitu jadi memang secara hukum gereja tiga hal itu yang perlu kita perhatikan ungkapannya perilakunya lalu kecenderungan dan pribadinya dan kalau kita buka misalnya katekismus gereja katolik dan bisa dicatat nih baik ibu-ibu bapak-bapak maupun para sahabat obrolan ibu-ibu lainnya dicatat buka artikel katekismus gereja katolik 2358 2358 itu tegas dikatakan terhadap saudara-saudari kita dengan kecenderungan seperti ini kita harus bersikap satu compassion compassion respect dan tiga penuh kepekaan itu kan pastoral luar biasa itu compassion artinya apa kita tahu penderitaan mereka sependeritaan compassion dua respect artinya apa menghormati keterbatasan tapi juga talenta mereka itu kita hargai juga maka gak bisa kita diskriminasi semata-mata punya kecenderungan orientasi yang berbeda gak bisa dan yang ketiga itu penuh kepekaan contohnya apa kepekaan sebagai contoh seorang teman trans trans itu bisa dilahirkan dengan fisik laki-laki tapi kecenderungannya perempuan atau kebalikan dilahirkan dengan fisik perempuan tapi jiwanya kecenderungannya laki-laki dengan teman-teman trans ini salah satu wujud kepekaan kita adalah memanggil mereka teman trans puan misalnya dulu laki-laki sekarang perempuan kalau kita mau memanggil nama kita bertanya dulu mau dipanggil sebagai nama laki-laki atau nama perempuan misalnya seperti itu itu wujud dari respek kita dan kepekaan kita jangan memanggil teman trans puan dengan nama laki-laki yang tidak mau saya gak mau dipanggil seperti itu contohnya seperti itu hal-hal seperti ini juga baru saya ketahui ketika berada bersama mereka berjalan bersama mereka jadi gereja mengajarkan itu jadi compassion seperasaan sependeritaan lalu respek menghormati dan juga yang ketiga itu adalah kepekaan romo luar biasa padahal pertanyaannya yang berikutnya sudah terjawab juga mau tanya ya nanti kan romo bilang ternyata di dalam dokumen gereja itu kan ada ada penghargaan penghargaan ada pasti gak pernah dipublish saya juga baru tahu nih romo ya dari pengalaman saya gak pernah dipublish karena saya rasa tergantung pemuka agamanya pemimpin agamanya ya kan umat kita masih sangat apa namanya berorientasi memang pada pemuka agama makanya memang perlu ada suara yang mengungkapkan ini dan katanya kan paling tidak yang saya dulu saya dengarkan satu imam itu 3000 umat maka kalau satu imam berbicara tentang ini 3000 umat mendengarkan maka memang akhirnya tergantung dari pemimpin pemuka agama khususnya imam dalam gereja katolik dan ketika saya mendampingi mereka saya juga baru tahu oh ada di kata kismus karena sekarang saya harus punya dasar bagaimana mendampingi teman-teman ini dan ternyata ada dasarnya dalam kata kismus gereja katolik khususnya 2358 tadi tegas disitu dan beberapa teman kata kismus yang juga mempertanyakan memang bisa ada pastoral LGBT saya tunjukkan dokumen ini kata kismus 2358 itu baru kata kismus oh ada ini perlunya ingat setiap orang yang dibaptis punya panggilan kalau bukan sebuah kewajiban dan tugas mendalami ajaran imannya kata kismus salah satu ajaran iman makanya juga setiap orang yang dibaptis wajib tahu ajaran ini karena dikaitkan dengan perintah yang paling utang mata dikasih maka kasih yang inklusif kasih yang juga mengatasi perbedaan 2358 maka ada dasarnya ini ini penting begitu tetap seimbang gereja katolik juga menjaga wibawa martabat lembaga pernikahan dan keluarga tetap kita seimbang sangat cepat waktu berlalu baru membahas kata kismus belum yang dokumen lainnya rumah mau tanya dong ada penyintas gak sih ini dia betul ada penyintas gak nah ini baik kalau istilah penyintas itu dimaknai secara tepat dikaitkan dengan teman-teman LGBT ini maka ini maknanya positif penyintas dalam arti mereka yang semula itu takut menerima keadaan dirinya mereka yang semula itu merasa ditolak bahkan juga oleh gereja bahkan juga oleh Tuhan karena melihat situasi dirinya merasa berdosa itu bisa dikatakan ada dalam situasi tekanan maka ada gak yang menyintas menyintas dalam arti kemudian mereka bisa menerima diri ada penyintas penyintas seperti ini ada mereka yang dulu merasa ditolak oleh gereja ditolak bahkan oleh Tuhan sendiri bahkan juga mereka berpikir apa dosa orang tuaku sehingga aku dilahirkan seperti ini apa dosa mereka sehingga aku dilahirkan dengan kecenderungan yang berbeda dengan teman-temanku akhirnya ada juga yang bisa mengatakan ini bukan dosa ini bukan salah aku atau salah orang tuaku mengutip apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes ini bukan salah orang tuaku ini bukan salah aku dengan kecenderungan seperti ini ini adalah cara Allah menampakkan kemuliaannya melalui hidupku juga dengan kecenderungan seperti ini ingat gereja katolik tidak mengutuk situasi hidup mereka karena bukan pilihan mereka dilahirkan seperti itu ini inilah penyintas yang akhirnya bisa menerima diri mereka dan punya keyakinan aku dalam situasi seperti ini pun dicintai Tuhan apa adanya ini penyintas dan ada banyak penyintas seperti itu dan kami berharap dengan pendampingan ini akan melahirkan banyak-banyak penyintas lain yang bisa menguatkan satu sama lain kira-kira berapa jumlah di komunitas 15 yang mungkin ketemu kurang lebih yang aktif yang juga ikut kegiatan kegiatan kami dan kegiatan bukan hanya kami ngumpul sharing tapi juga kegiatan sosial ada bakti sosial juga menarik berbagi tak ada habisnya tak ada batasnya nanti mungkin kita bisa sambung di sesi berikutnya atau edisi yang berikutnya bagaimana mereka menyintas betul ini dong saya mau tanya tentang keluarganya bagaimana menerima gak dalam diskusi terakhir kami dua bulan yang lalu karena dikaitkan dengan satu pesta ulang tahun salah satu sahabat sambil makan potong kue lalu ada diskusi apa tindak lanjut selanjutnya terutama menyambut tahun 2024 lalu seorang sahabat mengatakan ya bagus kita saling memperhatikan pribadi-pribadi teman-teman LGBT tapi ingat ini tidak bisa dipisahkan dari pendampingan keluarga halangan terbesar untuk bisa merasa diterima dan dicintai adalah keluarga karena mereka sudah mentok dan mereka gak mau mengecewakan keluarga mereka tahu kalau ini diungkapkan pasti papa mama pada kecewa nah maka dari situ kemudian ada ide kita juga merangkul keluarga tentu keluarga-keluarga yang satu sudah curhat kepada kami atau sudah yang menerima anaknya itu yang merangkul supaya apa keluarga yang sudah menerima bisa menguatkan keluarga lain atau bisa memberikan cerita bagaimana nanti pasangan muda menerima kenyataan anaknya ada kecenderungan dan speak up jujur terbuka bagaimana sikapnya karena maaf dari cerita keluarga-keluarga ini kebanyakan teman-teman LGBT tahu situasi hidupnya tidak mudah tahu sulit diterima oleh masyarakat oleh gereja yang belum paham ajarannya dan juga oleh keluarga punya kecenderungan bunuh diri maka seorang teman LGBT mengatakan Romo pelayanan kita tidak lagi hanya pelayanan kasih ini perkara hidup mati masih belum banyak ya Romo yang berani untuk speak up ya anak-anak muda sekarang kan apa-apa kan speak up tapi dalam hal ini mereka masih belum tapi berhadapan sama keluarga sama entah yang senior entah yang masih muda berhadapan sama keluarga itu takut mengecewakan itu oke nanti kita di edisi yang di edisi yang kedua Romo ada summary closing statement untuk yang pertemuan kita di edisi pertama ini ya tentang pandangan gereja maupun keluarga berarti kan ya betul mungkin sebagai closing statement sementara karena ada edisi berikutnya yang bisa saya katakan adalah gereja itu memperhatikan setiap pribadi dalam situasi apapun itu ajaran gereja ingat pribadi yang diperhatikan karena apa setiap pribadi sudah ditebus oleh darah kristus yang berharga maka dalam situasi apapun gereja tidak mau satu pun hilang itu closing statement saya untuk tema edisi terima kasih Romo Uud sama-sama sahabat obrolan ibu-ibu demikian di sesi yang pertama dan kita akan lanjutkan di edisi yang kedua yaitu ini sesuatu nih anakku harapan masa depan yang lebih baik pasti kita sebagai orang tua mau dong punya anak kita tuh mempunyai masa depan yang lebih baik gitu ya sampai disini dulu kita akhiri perjumpaan kita terima kasih Romo Uud sama-sama Fani Audrey sahabat terkasih sampai jumpa di obrolan ibu-ibu edisi berikutnya Romo Uud Fani dan Audrey pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati